Di pantai Cemara ini pada waktu-waktu tertentu ada puluhan ribu burung migran yang datang ke pantai ini Halo teman-teman, kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan bersama aku ke Kejamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur Aku ke sana beberapa waktu yang lalu Perjalanan yang luar biasa menggunakan motor membutuhkan waktu kurang lebih 6-8 jam dari ibu kota Kabupaten Tanjung Jambung Timur Satu kali menyeberang sungai yakni di Pasar Nipah Panjang Sadu merupakan ujung timurnya dari Provinsi Jambi, ia langsung mentok ke laut Jalannya didominasi dengan jalan tanah Dengan kondisi tanah yang wah banget Apalagi kalau hujan, pasti makin menghambat perjalanan Pantai Cemara merupakan salah satu keindahan alam yang dimiliki oleh Sadu Dinambahkan Pantai Cemara karena di sepanjang bibir pantai ini tumbuh banyak sekali pohon cemara Pantai Cemara ini terhampar seluas kurang lebih 450 hektare Yang meliputi dari desa air hitam laut sampai ke desa sungai Cemara Bahkan sampai ke desa laguan Pring Dan Pantai Cemara ini lokasinya terletak bersebelahan dengan kawasan Taman Nasional Berbak Kalau teman-teman dengar kata pantai, mungkin langsung kepikiran dengan pasir putih Atau air biru yang sangat bersih Namun di Pantai Cemara ini berbeda Pasir dan airnya berwarna kecoklatan Ya mungkin karena memang daerahnya merupakan lahan gambut Sehingga berpengaruh kepada warna airnya Namun beberapa kilometer ke tengah Airnya sudah jadi biru seperti air laut lainnya Uniknya di Pantai Cemara ini pada bulan-bulan tertentu Yakni sekitar bulan Agustus sampai Maret Akan banyak sekali burung-burung yang migran ke pantai ini Menurut informasi, burung-burung yang migrasi tersebut berasal dari Rusia Timur Laut Cina, Alaska, dan belahan bumi utara lainnya Nah, kalau sobat mau ke sini, disarankan pada bulan-bulan tersebut Sekitar 26.000 ekor burung bisa dijumpai di Pantai Cemara ini Kurang dari 72 jenis burung yang mendiami pantai ini Mereka teridentifikasi dalam berbagai jenis Yaitu 4 jenis burung air 30 jenis burung hutan, 27 jenis burung pantai, dan 11 jenis burung laut Burung-burung yang bermigrasi ini disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca Faktor lainnya adalah mereka untuk mencari makanan Dan sumber makanan yang lebih banyak tersedia Serta untuk kelanjutan perkembang biakannya Mereka bermigrasi secara berkelompok Dan dari berbagai jenis yang berbeda Pantai Cemara selalu dipilih sebagai lokasi migrasi itu Nah, buat kalian yang lebih eksplor alam Bisa dijadikan Pantai Cemara sebagai salah satu target eksplor alam kalian selanjutnya Terima kasih telah menonton!